Halo Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya Taufik Mitsubishi Channel yang membahas tentang update, info dan promotor baru seputar kendaraan Mitsubishi Kali ini saya akan mereview unit di depan kita ini yaitu new expander facelift tipe ultimate warna silver Nah seperti apa videonya langsung saja kita simak Tapi jangan lupa sebelumnya subscribe dulu dan nyalakan gambar loncengnya Agar kalian semua bisa mendapatkan update info dan promotor baru seputar kendaraan Mitsubishi Nah expander warna silver ini beberapa banyak yang nyari Karena warna khusus ya Silvernya silver metallic Dan untuk OTR jateng DIY dibanderol dengan harga Rp 310.580.000 Dengan diskon sementara masih diangkan Rp 6 juta Dan buat kalian yang ingin melakukan pembesaran kendaraan Mitsubishi Expander, Expander Cross, Pajero Sport L300 dan yang lain Bisa menghubungi saya Taufik Mitsubishi Prokertor di nomor handphone 085-268-495-763 Nomor handphone ada di deskripsi ya Nah Expander tipe Ultimate ini kuncinya sudah menggunakan model kayak gini ya Kailas entry, sudah startup engine dengan juga remote Nah ini lampunya ketika nyala atau dibuka kuncinya atau ditutup kuncinya maka lampunya akan nyala Ini lampunya atas ini lampu LED posisional lamp dari satu dengan lampu sand berwarna kuning dan putih untuk lampu LED nya Kemudian lampu utamanya ini teknologi terbaru ya dengan model TSEP LED with projector lamp ya dengan nyala yang lebih terang dan ini sudah model terbaru Kemudian grillnya ini grill 2 susun berwarna hitam ada glowing-glowing nya Kemudian untuk emblem Mitsubishi berwarna chrome berada di tengah dan di bawahnya ini grill berbentuk honey grill atau berbentuk sarang tawan ya yang di bagian bawah Nah kemudian di bagian bawah ini terdapat fog lamp yang masih LED ya dan juga ini dibungkus oleh undergarnis yang berwarna kombinasi antara silver dan warna hitam Nah ini untuk ultimate dan sport warnanya sama silver dan hitam Nah ini penampakan dari depan untuk wajah depan Xpander Ultimate warna silver Dari depan kita ke sisi samping nah ini velg yang menjadi ciri khas Xpander Ultimate adalah bentuk velgnya ini beda dengan yang lainnya ya kan Ini 2 tone color berwarna hitam dan silver ring 17 dan sistem pengeremannya sudah menggunakan cakram untuk yang depan Kemudian bannya ini menggunakan brand Dunlop ya Dunlop Enasef dengan profil ini 205 55 R17 ya Dunlop Enasef Ini lumayan empuk ya kalau dipakai Nah ini bentuk velgnya ini 205 55 R17 91 V untuk kode bannya profil bannya ya Kemudian ke bagian atas Bagian atas ini terdapat sepion yang sudah di cover warna chrome ya berbeda dengan tipe yang lain Kalau Xpander Ultimate ini covernya sudah berwarna chrome dilengkapi dengan lampu sand dan juga terdapat kombinasi warna top di bagian bawahnya Nah kemudian kita ke bagian sini ini pintu handle pintunya sudah berwarna chrome ya dilengkapi dengan tombol keyless dan juga lubang untuk kunci manualnya Kemudian di bagian sini keaca jadilah listnya juga berwarna chrome ini yang menjadi ciri khas Xpander Ultimate ya Kemudian under garnish samping berwarna silver sama dengan yang tipe sport ya Ini menambah kegagahan dan elegan ya warna silver ini warna elegan ya priayi gitu Oke kemudian ke bagian belakang handle pintu belakang sudah-sudah berwarna chrome Ata filmnya SU dari Konica Minolta dan juga ini band belakangnya Sama dengan yang depan yang 17 2 tone color warna silver dan hitam Dan pengaremannya masih menggunakan sistem tromol untuk yang roda belakangnya Oke kemudian kita ke bagian belakang ini lampunya Desain lampunya ini keren banget ya kan Ini yang saya suka dari Xpander termasuknya adalah desain lampunya ini Desain terbarunya T-shape ya dengan LED semuanya ini lampu sen lampu utama yang di atas Ini lampu sen kemudian lampu mundurnya ini kan keren banget Ke bagian atas bentar Di bagian atasnya terdapat antena yang sudah berbentuk shark fin antenna ya Kemudian di bawahnya terdapat spoiler belakang dilengkapi dengan stop lamp Dan untuk kaca belakangnya sudah dilengkapi dengan ini garis-garis ya Namanya rear defogger ya untuk menghilangkan kabut atau embun di kaca Jendela ini hanya terdapat di ultimate dan sport Kemudian ini terdapat wiper Wipe-tour wiper belakang Kemudian emblem 3 berlian berwarna krom di tailgate pintunya Kemudian bagian bawah sini terdapat emblem bertuliskan ultimate Nah ini reflektornya berdiri tegak ya berbeda dengan versi sebelumnya Ini undergarnished juga berwarna silver kombinasi dengan warna hitam untuk belakang Dan terdapat nih 2 sensor parkir di bagian belakang Nah ini Kemudian di sebelah kiri bawah terdapat emblem expander Dan reflektor ya Kemudian expander ultimate ini sudah dilengkapi dengan kamera parkir ya Atau kamera mundur atau kamera belakang Nah ini penampakan dari belakang untuk expander ultimate warna silver Warnanya keren ya Priyai Kalem gitu Nah sebelah kiri terdapat tutup untuk membuka BBM Tengke BBM yang berkapasitas 45 liter Nah kemudian kita ke engine ya Ini cup mesinnya Kita mau lihat mesinnya kayak apa sih expander ini Nah kita lihat dulu cup mesinnya ini sudah dilengkapi Apa dilapisi dengan perdam ya Karena apa expander itu ke kabinnya Nah apa namanya Enggak berisik ya Senyap banget ya Karena ini terdapat perdam-perdam yang ada disini Kemudian nih karet-karetnya disini juga tebal Ya kan Dan di bawah sana Dalam sana itu juga terdapat Perdam-perdam yang menghiasi atau menempel di seluruh cup mesin ini Nah ini tebal banget ya Jadi expander itu sangat senyap di dalam kabinnya Ya kan Karena perdamnya kayak gini Dan ini engine-nya Myvac ya Myvac bensin 1500 cc Dengan DOHC Memiliki output power 105 PS di 6000 RPM Dan 141 Nm di 4000 RPM untuk torsinya Maticnya Transmisnya sudah menggunakan teknologi CVT Ya Jadi lebih halus perpindahannya Dan lebih hirin untuk bahan bakarnya Kemudian ini untuk akinya Akinya kayak gini Ini kode akinya Dan untuk expander ini Untuk sistem pengeremannya Semua tipe atau semua varian Sudah menggunakan teknologi ABS dan EBD Mulai dari gate light sampai tipe yang paling tinggi Nah ini tadi untuk engine New expander ultimate Seperti ini Oke kemudian dari eksterior kita ke interior Kita mulai dari yang depan dulu Nah ini penampakan interior untuk expander Kombinasi antara warna hitam dan warna beige Ini door trimnya Door trimnya ini Sama dengan yang dalam Berwarna beige dan kombinasi warna hitam Menambah kesan gagah Legah dan elegan Ini door trimnya yang atas ini Berbahan dasar plastik ya Berwarna hitam Dan yang ini Warna beige ini Atau krem ini Ini berbahan soft pad ya Nah ini empuk banget ya Jadi enak untuk sandaran siku Atau amres Jadi ini lebih empuk Nah kemudian ini terdapat List berwarna silver ya Di bagian sini Juga ini Terdapat amresnya ini Bermotif karbon Ini untuk tombol power window dan power lock Berada di sini Kemudian Handle pintunya Ini berwarna chrome Untuk yang tipe ultimate Kemudian ini Di bawah ini terdapat cup holder Atau bottle holder Berisi 3 botol ya Nggak perlu khawatir macet Kehausan Bisa bawa minum yang banyak ya Kemudian terdapat ini Speaker utama di bagian Pintu depan Ke bawah ya Nah ini Dalamnya Dashboard sebelah kanan Ini seperti ini Kombinasi ini Berbahan dasar plastik Dan ini ada terdapat Speaker twitter ya Untuk triple nya Kemudian ini Bahannya soft pad Berwarna beige di sini Kemudian Ini terdapat Kisih-kisih AC Di bagian kanan sini Dan ini tombol informasi Untuk MID nya Nah Kemudian di bagian bawah sini Terdapat tombol Untuk start stop engine Juga tombol Untuk pengaturan spion Kemudian Kita ke bawah lagi Di bawahnya Ini terdapat Apa namanya Tombol untuk pengaturan Outstop and go Dan juga untuk Tombol non active Traction control nya Lanjut ke bawah Ke kolong-kolong Ini terdapat tuas Untuk membuka cup mesin Kemudian Ini terdapat Dua pedal Karena metik Ya ini hanya rem dan gas Kemudian di bagian sini Ini terdapat tuas Untuk membuka Tutup tanki Di kanan Sebelah kanan Di bawah jog Untuk membuka tutup tanki Sebelah kiri tutup tanki nya Nah ini bagian dalam Interior ya Warna beige Dan kombinasi warna hitam Menambah pesan elegan Kesan mewah Dan juga kesan Kendaraan ini Lebih lebar Karena warna terang Oke Lanjut lagi Ini bagian setirnya Setirnya ini keren banget Dia akan keren abis Sporty banget Dengan desain yang baru Kayak setir Mobil-mobil balap gitu ya Ini sudah dilapisi Dengan kulit sintesis Dan terdapat Lekukan-lekukan disini Enak banget Buat dipegang Dan ini ringan banget Setirnya ya Buat akselerasi Enak banget Menggok-menggok gitu Kemudian yang tipe ultimate Nah ini yang tipe ultimate Terdapat fitur Cruise control ya Yang terletak di Bagian setir sini Yang berfungsi untuk Menjalankan kendaraan Tanpa kita harus ngegas Sebelah kiri terdapat Switch steering control Kemudian di bawah Setir sebelah kanan Terdapat tuas untuk Pengaturan lampu Dan sebelah Kirinya Ini terdapat tuas Untuk pengaturan Vipernya Kemudian di bagian bawah sini Terdapat tuas untuk Ini ya Pengaturan tilt Range telescopic Jadi setirnya Expander ini bisa Dinaik turunkan Seperti ini Naik turun Maju mundur Sesuai dengan Postur pengamudinya Nah ini Nah untuk Mengunci nya Tinggal kita tarik Ke atas lagi Kayak gini Nah untuk speedometer nya Kita akan coba Nyalakan seperti apa Tampilannya Nah speedometer Expander tipe ultimate Ini sama dengan yang Sport ya Ataupun yang cross Sudah digital Keren banget ya Modern ya Futuristik banget Kata orang-orang Ini tampilannya Dengan beberapa informasi Di speedometer nya Dan audio height unit Ini 8 in Dengan beberapa menu Ada bluetooth Kemudian ini ponsel Kemudian USB A-V in Kemudian lagi ada Kamera belakang Dan pengaturan Nah ini bisa dikonekkan Ke Android Ataupun iPhone Melalui aplikasi MM Link Dan juga Android Auto Ataupun iPhone CarPlay Tinggal colokin ke USB nya Nah di bawahnya Terdapat AC Kisi-kisi AC Dan juga Tombol hampur hazard Nah ini AC nya Sudah digital Untuk yang ultimate Jadi kayak gini Nah ini pengaturan Untuk menghidupkan Tombol yang ini Ini pengaturan Untuk suhu Naik turun suhunya Kemudian sebelah sini Pengaturan untuk Naik turun blowernya Dan untuk mematikannya Tinggal kita pencet Yang tombol yang ini Nah ini tombol lampu ini Jangan sampai mati Ini harus hidup ya Kalau mati Nanti lampu Apa Hawa dari luar Bisa masuk Nah ini mode pengaturan Penyemprotannya Max cool ini Maksimal penyemprotannya Gak usah ditekan ya Nanti Gila geban Oke di bawah AC Terdapat slot Ini bisa untuk charger Bisa untuk korek api Tinggal terkasih konektor Kemudian slot USB Berada di sini Dan sebelahnya ini Terdapat slot Atau penyimpanan Bisa kartu-kartu Etoll Atau RTM Atau HP Juga bisa masuk Ke slot yang bawah sini Kemudian Teranmisnya Automatic CVT Nah kayak gini Enak banget ya Sudah dilapis Dengan kulit sintesis Kemudian Hand remnya Atau rem tangga parkirnya Sudah elektrik Dilengkapi dengan fitur Auto Hold Dan juga Automatic Parking Brake Automatic Electric Parking Brake Rem parkir otomatis lah Jadi ini juga Sebelah sini Terdapat cup holder Nah ini terdapat Armrest Untuk yang ultimate ya Armrest nya Ini enak banget Sudah dilapisi kulit Dan di dalamnya Ada kotak penyimpanan Juga untuk tutupnya Bisa difungsikan Untuk tempat tisu ini Nah ini Menambah kenyamanan Ketika kita bergendara Jarak jauh Nah ini dashboardnya Ini ada sepion disini Sepion dalam Nah di sebelah kiri Ini door trimnya Sama dengan yang kanan Dan juga bentuk Dashboardnya Model baru Nah untuk Jock expander ultimate ini Berwarna beige Ini berbahan dasar High fabric ya Dengan motif Ada kotak-kotak kayak gini Dan dengan lekukan-lekukan Di sandarannya Ini enak banget Untuk disandari Untuk didudukin ya Kemudian terdapat Tuas untuk pengaturan Naik turun Dan juga ini Pengaturan untuk Sandarannya Dan ini Recliningnya disini ya Nggak kelihatan Karena gelap Jadi untuk maju mundurnya Ada besi di depan Jocknya Nah ini kita ke Bangku kedua Bangku kedua Untuk door trimnya Warnanya sama Dengan yang di depan Tidak ada perbedaan Berwarna kombinasi hitam Dan warna beige Dengan list silver disini Nah ini untuk Dalamnya Ini warnanya juga beige Bahannya sama Dengan motif yang sama Dengan yang di depan tadi Yang di tengah ini Ada amres ya Atau sandaran siku Yang bisa diturunkan Nah ini tinggal tarik Kayak gini Kalau kita cuma dua orang Tapi karena masih ada plastiknya Ini nggak bisa diturunin ya Nah kita akan coba Naik ke dalamnya Ini ya Langnya Lang roomnya Ini lega banget ya Nah ini Kalau kita naik Ini posisi bangkunya Mentok ke belakang Bangku kedua Bangku kedua ini bisa Maju mundur Eh maju mundur Ya maju mundur Kayak gini Nah segini Ini kalau pol maju Segini selisihnya Dengan kalau yang Standar posisinya Dan ini terdapat colokan ya Type-C dan juga USB Serot USB dan Type-C Jadi kalau berpergian jauh Nggak perlu rebutan charger Nggak perlu Nggak takut kehabisan baterai Nah ini Apa Kaki saya Denkul saya Ini posisi di sini Nah enak ya Ini mentok ke depan Dan ini AC-nya Di sebelah sini Kisih-kisihnya Dan ini tombol Kenop untuk pengaturan AC-nya Nah ini Kayak gini Longgar Lega banget Enak buat berjalan jauh ini Ini bangku depan Agak bangku kedua Agak maju Bangku depannya juga Maju dikit ya Bangku yang saya duduk ini Maju pol Ya masih nyaman Untuk kaki saya Yang tingginya 170 cm Oke kita coba Ke bangku ketiga Kita lepas dulu Untuk ke bangku tiga Tinggal kita tekan Kayak gini Apa Kita Tarik ini Tuasnya Ceklek Nah langsung naik dia Kayak gini Nah enak banget ya Kalau kita mau naik Ke bangku nomor tiga Tinggal naik kayak gini Set Kita duduk Untuk Mengembalikannya Tinggal kita tarik ini Sampai bunyi ceklek Gitu Nah Oke Nah ini bangku nomor tiga Masih bisa untuk Tidak mentok Denggol saya Dan ini terdapat Cup holder Di armrest yang depan tadi Jadi bisa untuk Naruh gilas Ataupun botol Nah sebelah kiri Terdapat kotak-kotak penyimpanan Ada juga cup holder Di sebelah kiri Kemudian yang sebelah kanan Juga sama Terdapat kotak penyimpanan Dan juga slot charger nih Ya kan Bangku belakang pun Bisa ngecas Kalau naik spander ya Dan ini terdapat Cup holder juga Dan beberapa kotak penyimpanan Di sebelah sininya Oke Ini penampakan Di bangku Nomor tiganya Atau bangku Di baris terakhir Nah kalau kita mau keluar Juga enak Tinggal kita Tekan lagi tuasnya Ceklek Kayak gini Langsung kita keluar Oh iya Sebentar Ini disini Terdapat juga Bisa dipasang Isofic Atau kursi bayi Jadi bisa dipasang Sebelah sini Oke kita keluar Kita ke bagasi belakang Ada apa aja Di bagasi ya Nah turunnya juga enak Tinggal gini Ceklek Kita balikkan lagi Dah gitu ya kan Gak ada kendala Naik turunnya Oke Di bagasi ada apa Kita akan cek Nah Di bagasi ini Ini penampakan bagasinya Ini disini terdapat Kotak penyimpanan Di bagian bawah sini Ini berfungsi ya Nyimpan apa-apa aja ya Sepatu Payung Baju-baju Bagian bisa masuk sini juga Dan kemudian Di sebelah kanan kirinya Juga masih ada Slot untuk penyimpanan Kemudian nih Toolkitnya berada Di sebelah kanan sini Nah toolkitnya Bagi siap aja Ini ada setang dongkrak Ada towing Juga ada Kunci roda Kemudian Dongkraknya dimana Nah dongkraknya Di sebelah sini men Nah ini Dongkraknya berbentuk buaya Tapi bukan buaya darat Kayak kamu ya Nah ini disini Dongkraknya Dan juga toolkit Berada di sebelah kanan Nah ini bangkunya Kalau kita mau Ngerebahin Gampang banget Tinggal kita tarik Tali yang ada disini ya Bentar Nah ini Lewat sorry tadi ya kan Bentar talinya ada disini Kita tarik Nah ini tinggal kita dorong Nah bangkunya akan rebah sendiri Kanan kiri sama caranya ya Nah ini Untuk bawa barang Kalau pepergian jauh Ini sangat rekomen sekali ya Expander memang oke banget Nah untuk membangunkan bangkunya Seperti apa ya Gampang banget Tinggal kita tarik tali yang ada disini Ya Tarik lagi Sebentar Like Nah inilah caranya Nah oke teman-teman Gitu dulu video kali ini Review Expander Ultimate warna silver Ya Semoga bermanfaat buat teman-teman Barangkali ada yang salah atau yang kurang Silahkan tambahkan di kolom komentar Oke Sekian Terima kasih Matur Suun Assalamualaikum Assalamualaikum